Intro Memasuki jaman now saat ini, penggunaan alat-alat tradisional semakin banyak ditinggalkan dan semakin menurun digunakan. Banyak peralatan tradisional ini telah diganti dengan peralatan modern. Namun, beda di kampung Parigi yang terletak di sebelah utara Kabupaten Bogor, tepatnya di kecamatan Ciseeng. Di kampung tersebut, masih banyak warga yang punya keahlian lain dalam hal pandai besi. Terima kasih telah menonton! Tak dapati pungkiri, banyak masyarakat kampung Parigi memilih bekerja sebagai perajin golok untuk menunjang ekonominya. Meskipun, ada juga yang lebih memilih sebagai petani dan buruh. Hampir di setiap rumah penduduk terdapat bengkel pembuatan golok, parang, arit, dan jenis lainnya. Entah dari mana dimulai, konon kemampuan pandai besi itu diturunkan dari pendahulunya. Terima kasih telah menonton! Salah satu penduduk di kampung Parigi yang masih setia menjadi perajin golok adalah firman yang sudah 10 tahun berprofesi sebagai perajin golok. Ribuan golok sudah dibuatnya, banyak golok hasil karyanya dikirim ke pasar-pasar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dengan harga relatif terjangkau, golok buatannya kini dilirik banyak orang. Sekali pembakaran, 5-6 golok ia buat. Paling banyak, sehari bisa buat 25 golok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurutnya, ia hanya meneruskan dari pendahulunya. Lantas, apa yang membuat dirinya masih bertahan menjadi perajin golok dibantu bersama dua karyawannya? Firman mengaku hanya membuat golok berdasarkan pesanan saja. Dengan cara itu, dia dapat menghemat ongkos produksi. Firman membuat golok dalam ukuran kodi dengan harga persatuan sebesar 20 ribu rupiah. Firman membuat golok berdasarkan pesanan sebesar 20 ribu rupiah. Artinya, jika satu kodi berisi 20 golok, maka dia mendapat 400 ribu rupiah sekali penjualan. Firman berharap agar pemerintah bisa membantu para perajin untuk bisa bertahan. Pemerintah cenderung membiarkan perajin berjuang tanpa pendampingan. Mayoritas dari perajin kecil memasarkan hasil kerajinannya di pinggir jalan atau pasar. Pemerintah cenderung membuat golok untuk bisa bertahan di perc evolves. Terima kasih telah menonton! Ada pun perajin yang sudah menembus pasar ekspor, lebih memilih perjualan lewat internet atau bekerja sama dengan pengepul di daerah lain. Walaupun peralatan modern, firman mengaku pembesanan golok, parang serta peralatan tajam lainnya tidak pernah surut dan setiap harinya selalu menghasilkan target. Terkadang firman dan pegawainya harus lembur jika pesanannya sangat banyak. Untuk itu, dirinya masih bersyukur hingga kini masih ada peminat golok serta parang. Baginya, peralatan yang sudah banyak ditinggalkan orang itu masih bisa menghidupi keluarganya. Terima kasih telah menonton!